kita tekan tombol rack oke, kita coba ini teman-teman, saya gak tau objek saya hasilnya bagaimana, ini karena kayak pake Sony Alpha 6000 jadi tidak ada apa namanya, LCD untuk selfie gitu ya ini hasil suaranya langsung direct sama escape ya escape, ini bagus menurut saya hasilnya tadi udah kita coba dan kalau teman-teman ada telusan apa namanya, tanggalnya nanti dihilangkan ternyata hilangkan gak gak harus di komputer atau dengan apa, tapi ditekan snapshot itu tekan agak lama berapa detik, dia akan klip gitu udah itu dibiarkan, itu akan hilang jadi lumayan bagus hasilnya, ini nanti akan saya upload tanpa saya edit-edit sama sekali ya dan ternyata dia menyesuaikan dengan ini, menyesuaikan dengan inputnya, jadi outputnya ya output dari input device jadi kamera ini kita setting 1080p 50, ya 1080p 50 jadi keluarnya ya recordingnya ya 50 tapi dia bisa maksimal sampai 60fps tergantung dari inputnya tergantung dari sumbernya nah sumber dari FM metric itu bisa 1080p 60 jadi kita maksimalkan nanti biar hasilnya bagus tapi ini pake kamera langsung ini skip serinya berapa ya lupa tadi saya karena di boxnya gak ada tulisannya ini serinya 274 274 skip 274 untuk gaming jadi jangan khawatirkan masalah panasnya karena gaming ini berjam-jam gak ada masalah jadi untuk recording event juga gak ada masalah skip 274 keren harganya sekitar 2 juta sekian lah tapi masih murah dibanding dengan 60p yang harganya 3 juta setengah ini rekomendasi rekomendasi gitu aja sih kawan-kawan 2 juta sekian 2 juta 500 seberapa saya lupa tapi ini sampling dari Cina jadi yang temen-temen pengen silahkan PO juga delay yang penting mbak yang penting keren ini jadi kalau ada yang menjual kan ya asal menjual saja di backpackan tapi yang penting adalah testernya hasilnya bagaimana kita review bareng-bareng dan ketika putus nyambung itu gak ada suara yang suara yang apa namanya delay jadi saya pernah pake yang seri-seri di bawahnya itu ketika rack stop ya itu audionya kadang lebih maju dikit dibanding gambarnya jadi kurang resisi nah itu butuh editing kalau ini bagus install bagus saja ini saya matikan saya matikan dengan menekan tombol merah 3,2